Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutub. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dibacakan ini, adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yaqub. Dan jadikanlah dia, Ya Tuhanku, seorang yang diridoi. Ya Zakaria, inna nubashyurka bighulamin ismuhu yahya lam naj'allahu min qablus saminya. Allah berfirman, Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri, sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Allah berfirman, Demikianlah, Tuhanmu berfirman. Hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali. Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat. Maka dia keluar dari mihrab, menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, Bertasbihlah kamu, pada waktu pagi dan petang. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya, selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya, pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam, di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya, ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Magdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya, dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, Sungguh, Aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Dia, Jibril berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia, Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Surah Al-Fatihah, Dia, Jibril berkata, Demikianlah, Tuhanmu berfirman, Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah, bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu, adalah suatu urusan, yang sudah diputuskan. Maka dia, Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu, ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam berkata, Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan, dan dilupakan. Maka dia, Jibril berseru kepadanya, dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggukurkan buah kurma yang masak kepadamu. Terima kasih telah menonton! Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, Sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kemudian dia, Maryam, membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia, Isa berkata, Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan, hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, Jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka telah kalah orang-orang kafir, pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami lah yang mewarisi bumi, dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan seorang nabi. Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun? Ya abadi inni qad ja'ali minal ilmi ma'lam ya'tika fatta bi'ni, fatta bi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahku, sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abadi la ta'budis syaitan, inna syaitan kana lil rahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, syaitan itu durhaka kepada Tuhan, yang maha pengasih. Ya abadi inni akha'afu an yamassaka adabun minal rahmani fatta kuna lil syaitan waliyya. Wahai ayahku, Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Qala ararimun anta'an alihati ya Ibrahim, la'in lam tan tahila arjuman naka wahjurni maliyya. Dia ayahnya berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku, untuk waktu yang lama. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kanabihi hasiyyah. Dia Ibrahim berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Tazilukum wa ma tad'uuna min duni Allahi wa ad'uu Rabbi asa an la akuna bidu'ai Rabbi syaqiyah. Dan aku akan menjauhkan diri darimu, dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika dia Ibrahim, Sudah menjauhkan diri dari mereka, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaqub. Dan masing-masing, kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridoi di sisi Tuhannya. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan seorang nabi. dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sampai jumpa. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yaakub. Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan sholat, dan mengikuti keinginannya. Maka mereka gelat, akan tersesat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu, akan masuk surga, dan tidak dizalimi, dilugikan sedikitpun. Yaitu surga aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang maha pengasih, kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati. La yisma'una fiha lagwan illa salama, walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyya. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka, ada rizki, pagi, dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yang selalu bertakwa. dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Dia lah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui, ada sesuatu yang sama dengannya? Dan orang kafir berkata, Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali. Dan tidakkah manusia itu memikirkan, bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syetan, Kemudian pasti akan kami datangkan mereka, ke sekeliling Jahanam, dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik, dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaga, kepada Tuhan yang maha pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui, orang yang seharusnya dimusnahkan, ke dalam neraka. Dan tidak ada seorangpun di antara kamu, yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu, adalah suatu ketentuan, yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim, di dalam neraka, dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka, ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata, kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik, tempat tinggalnya, dan lebih indah tempat pertemuannya. Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus, perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap, dipandang mata. Surah Al-Fatihah, katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang maha pengasih, memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat, apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui, siapa yang lebih jelek kedudukannya, dan lebih lemah bala tentaranya. dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka, yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu, lebih baik pahalanya, di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya. lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan, yang maha pengasih. Sama sekali tidak, kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya, secara sempurna. dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu, menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak, kelak mereka sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu, kepada orang-orang kafir, untuk mendorong mereka berbuat maksiat, dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah engkau Muhammad, tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti, datangnya hari siksaan untuk mereka. Ingatlah, Pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa, kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka, ke neraka jahannam, dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah, yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih, mempunyai anak. Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena ucapan itu. Karena mereka menganggap, Allah yang Maha Pengasih, mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih, mempunyai anak. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih, sebagai seorang hamba. Dia, Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka, dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka, akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, pada hari kiamat. Sungguh, orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih, akan menanamkan rasa kasih sayang, dalam hati mereka. Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu, dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu, engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan, kepada kaum yang membangkang. dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan, sebelum mereka. adakah engkau Muhammad, melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.